Oke gue pengen bahas mengenai Damage Penalty, nah Damage Penalty ini agak ribet ya, soalnya ternyata yang mereka cuma kurangin dikit aja ya Misalnya kalian lihat di gambar ini ya, gue bakal kasih kalian gambar ini, ini udah gue translate dari leak yang global Katanya adalah, kalau misalnya CP kalian di bawahnya recommended ya, 0-15% harusnya yang semula kita dikurangin sekitar 20% Itu diturunin sampai 5%, maksimal 42%, masih gede loh, itu masih gede loh, jadi awalnya doang, jadi untuk kurang dikit ya, kurang dikit 5% ya Jadi nggak bakal segede yang sekarang tuh bisa sampai 15%, 20% lah gitu ya, jadi turun ke 5%, tapi untuk maksimalnya, kalau 15% masih sama 42% Untuk yang ke atasnya, lebih dari 15%, masih nggak ada perubahan, jadi Damage-nya tuh masih bisa 100% disitu, wah ini ngaco juga ya Enggak worth it dong ya kan untuk ini, sepertinya kecil banget ternyata Ya tapi semoga, semoganya untuk recommended CP yang di hard mode atau mungkin di champion, itu diturunin nih Jadi nggak bakal segeriskan, kalau misalnya kalian lihat, di capture 13, itu naiknya udah ribuan Yang hard mode itu bisa 10.000 lebih, sekali naik, itu gede banget ya, itu sompah Yang kedua ya, tanya tiap region beda, gue nggak tau ini benar apa nggak ya Tapi untuk Interception, 5% sih, jadi ternyata Interception pun ada Damage-nya, artinya nggak paham kenapa dia tulis Interception disini, karena gue cuma translate aja disini Terguntung link-nya, bakal gue share aja di deskripsi untuk link ofisial, kalau misalnya kalian punya pendapat lain tentang itu, ya silahkan komen di bawah Lalu ini, masalah banner ya, ini, kalian bisa menggunakan golden ticket untuk dapetin aneh, rupiah, sama modernia Ya, jadi kalian bisa dapetin tiket kartu itu menggunakan ini, jadi silahkan simpan tiket kalian dari sekarang, silahkan gak aja ya Jadi kalian bisa gunakan tiket itu, masalahnya adalah change-nya, jadi rupiah, winter shopper, dan aneh miracle fairy ini kalian bisa nggak bisa dapetin di bandaranya modernia Jadi kalau kalian bisa kalian buka di info rednya itu, nggak bakal ada rupiah, winter shopper, sama aneh miracle fairy, khususus untuk moderniannya Jadi modernia sama karakter lain, selain rupiah dan juga miracle, mungkin untuk Laplace sama Helen dapat kali ya Change itu, mendapatkan rupiah dan aneh itu 2% untuk mereka di bandar mereka Dan sama ya, rupiah juga nggak bisa didapatkan di bandar aneh Jadi itu bener-bener untuk khusus untuk bandar aneh, kalau rupiah, rupiah, aneh-aneh modernia yang modernia Jadi nggak bisa dapetin karakter 2 yang rupiah sama aneh di bandar modernia atau sebaliknya gitu ya Modernia pun hanya 1% disini katanya Jadi nggak 2% hanya 1% Tapi kalau misalnya karakter bagus ya ya sudah lah Tapi seenggaknya naik lah gitu Lalu untuk CSPG masih sama, katanya 0,5% untuk bandar spesial ini Lalu untuk event pas besok ya, katanya ya katanya Harga itu 29,99% Berarti di atas 300 ribu lagi Kalian bakal dapetin emas skin yang kemarin itu loh, yang Christmas Nanti akan ada Battle Pass Tahun Baru Itu akan dapat helm skin yang GG para ini Yang boing-boing banget ini Nah itu ya, nggak bakal dapetin di sini Dan ternyata bukan beli ya, bukan beli langsung di shop Ternyata battle pass, dan battle pass itu bakal mahal banget Pasti ini 29,99 x 40 ribu itu sekitar 400 ribuan Itu mahal banget Untuk emas skin yang gue nggak terlalu suka Tapi untuk helm skin yang gue mau nih Tapi masalah gue nggak punya helm, itu masalahnya Tapi skinnya oke Jadi gimana menurut kalian, ini bagus kali ya? Untuk skin Enma ya Gue kurang suka sama Enma Tapi kalau helm, kayaknya gue bakal ambil sih Jadi untuk banner itu beda-beda ya Nggak sama Kalian nggak bisa dapetin karakter lain di situ Jadi agak-agak malisnya juga sih Gitu ya Gudu si dan See you next time